Pemirsa seekor Harimau Sumatera yang menerkam seorang warga hingga tewas ditangkap petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara. Sang Harimau langsung diamankan di Pusat Rehabilitasi Harimau di Dharma Seraya, Sumatera Barat. Seekor Harimau sempat mengamuk saat ditangkap petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Utara di Kecapatan Sosopan. Keupatan Padang Lawas Sumatera Utara pada Rabu Lalu. Raja Harimba ini ditangkap usai menerkam seorang warga hingga tewas. Petugas memasang perangkap Harimau dengan menggunakan kambing sebagai umpan. Saat masuk perangkap, Harimau jantan ini mengalami luka pada bagian depan kaki kanannya. Usia Harimau diperkirakan berumur 5 tahun. Sebelumnya Sang Harimau juga sempat menyerang warga pada Mei lalu. Karena memang dari dulu kecamatan Sosopan itu terkenal sebagai daerah lintasannya Harimau Sumatera. Kalau yang kasus ini sudah ada korban jiwa, satu tewas, kemudian yang kedua selamat. Tapi dia ada luka-luka parah di sekitar tengkuk dan kepalanya. Harimau Sumatera ini akan dievakuasi ke pusat rehabilitasi Harimau di Damasraya, Sumatera Barat. Sebelum dilepasliarkan kehabitatnya. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, AY News melaporkan. Aman, aman, aman. Selamat menikmati.